Halo, salam olahraga PSS Semarang melutup seri pertama PRI Liga 1 2021-2022 dengan hasil positif 3 menangan, 3 hasil imbang dan belum mengalami kekalahan adalah catatan inggrasif yang diterangkan tim perdulukan Mahesa Jenar tersebut PSS Semarang untuk sementara berada di beringkat 2 klasmen sementara dengan nilai 12 Setiap yang David Maulana dan kawan-kawan membuntuti Bayangkara FC sebagai pemecah klasmen dengan nilai 16 Kecapaian yang dicatat PSS kali ini tidak terlepas dari peran para pemain termasuk keretan legion asingnya Tidak hanya sosok Harinuri Lianto yang menjadi tumpuan dengan 3 gol yang dikemasnya Empat pemain berstatus akspatriat adalah PSS seluruhnya telah mendapatkan menit bermain Alex Costa, Bruno Silva, Jonathan Cantilana, dan Brian Ferreira sudah merasakan kerasnya persaingan di BRI Liga 1 Striker asalur Brazil Bruno Silva masih dikepungi pra-apiknya di BRI Liga 1 bersama PSS Ia menyandang berdekat sebagai striker mematikan PSS dalam beberapa musim terakhir Bruno dimainkan saat partai melawan kontra Persela meski belum mampu mencetak gol saat itu Namun setelahnya ia mendapat sanksi dari klub Wallace Costa adalah petengah yang sudah menjadi andalan PSS sejak beberapa musim terakhir dan ditunjuk sebagai kapten tim Wallace Costa mewakili kiprahnya di BRI Liga 1 dengan baik saat membantu timnya menang atas Persela Gelandang asal Chile, Jonathan Cantilana menjadi pemain asing dengan rapor tertinggi di PSS Sampai pekan ke-6 ia selalu tampil di enam pertandingan Sudah dua gol yang ia catat saat ini Keduanya dari titik putih yang masing-masing kekawang Persiraja Banda Aceh dan Persebaya Surabaya Brian Ferrara adalah gelandang serang asal Argentina yang dikadang-kadang menjadi pemain andalan lini tengah PSS Kemampuannya sudah teruci ketika tampil volant bersama PSS Le Mans di musim 2019 Yang kemudian dihijrah ke Madura United dan Persela Lamang Sayangnya, Brian Ferrara mengalami cedera menjelang BRI Liga 1 bergulir Di pekat cedera hamstring dan memaksanya absen di empat laga awal Brian Ferrara baru dimainkan saat PSS melapani partai keempat melawan Madura United Secara umum kontribusi Brian Ferrara dalam permainan PSS belum terlihat maksimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!